Apa yang terbayang jika ada orang yang bertanya tentang selokan? Pasti akan terbayang bahwa selokan itu kotor dan bauk karena itu tempat pembuangan. Tahu gak sih di Jepang ada selokan atau got yang bersih dan jernih? Ya, Jepang dikenal sebagai salah satu saluran pembuangan yang airnya sangat jernih, sehingga ikan koi bisa berenang di dalamnya. Tahu gak sih kenapa di Jepang memiliki selokan atau got yang airnya jernih sekali, dan kenapa ikan koi yang harganya sangat mahal bisa hidup di dalamnya. Mari kita bahas! Sebuah tempat di Pulau Kyoshi, Jepang, bernama Shimabara memiliki selokan air yang sangat bersih dan jernih. Di selokan di Shimabara, ikan koi bisa hidup dengan sehat walafiat. Semua berawal ketika daerah Shimabara terkena bencana alam yang dikenal sebagai gempa bumi dan tsunami 1792. Namun tidak ada yang membayangkan bahwa setelah bencana terjadi, puluhan mata air mulai menyembur keluar dan membuat kota tersebut diberi julukan kota air. Kini ada 60 mata air terkenal di seluruh Shimabara yang membuat air bersih. Air bersih tersebut mengalir melalui saluran pembuangan di beberapa jalan. Hal tersebut sontak menjadi daya tarik wisata yang sangat populer. Ikan koi menjadi salah satu jenis ikan yang banyak dicari untuk peliharaan. Ikan koi biasanya digunakan untuk hiasan rumah di kolam ataupun di akuarium. Di Indonesia, ikan koi memang dikenal sebagai ikan yang mahal. Harganya tidak hanya mencapai jutaan, bahkan bisa mencapai miliaran. Namun, belakangan ini, publik dihabuhkan dengan video yang memperlihatkan sejumlah ikan koi berenang bebas di saluran air di kota Shimabara, Jepang. Puluhan ikan koi berada di dalam saluran air alias selokan. Padahal, selokan biasanya terbilang kotor dan sangat tidak cocok untuk ikan koi yang hanya hidup di air jernih. Jepang terkenal akan kebersihan dan disiplinnya. Salah satunya adalah selokan di Jepang terkenal karena kejernihan airnya bahkan menjadi tempat tinggal bagi para ikan koi. Kota Shimabara memutuskan untuk menaruh ikan koi ke dalam selokan pada tahun 1978. Yang saat itu, selokan sepanjang 100 meter menjadi rumah bagi para ikan koi. Ikan koi di selokan Shimabara memiliki ukuran yang sangat beragam. Saat ini, sudah ada ratusan ikan koi hidup di saluran air yang kerap berenang melawan arus dan menunggu untuk diberi makan oleh wisatawan. Hal ini membuat warga setempat ikut melestarikan dan menjaga ikan koi di selokan rumah mereka dan menjadi daa tarik bagi kota Shimabara. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.